Turnamen e-sport Mobile Legends dengan skala besar digelar Nukar di Bento Kopi pada Sabtu Siang, kegiatan bertajuk Nukar West Java Championship 2024 sebagai upaya Nukar mendukung perkembangan teknologi dengan cara yang positif melalui turnamen e-sport. Aplikasi pembayaran karya anak bangsa asli dari Tasik Malaya, Nukar, menggelar kegiatan Nukar West Java Championship 2024. Kegiatan ini merupakan turnamen e-sport Mobile Legends yang diikuti 179 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Event ini menjadi turnamen e-sport terbesar yang pertama dilaksanakan di wilayah kota Tasik Malaya dan sekitarnya. 179 tim ini mengikuti proses seleksi secara online dan tersisa 64 tim yang akan bertanding secara offline pada Sabtu Siang di Bento Kopi, kota Tasik Malaya. Mereka akan memperebutkan Piala Nukar West Java Championship 2024 dengan total hadiah mencapai 20 juta rupiah. Tujuannya kegiatan ini ya yang pertama mungkin untuk menjauhkan fobi generasi muda kita yang mana sekarang di jaman era globalisasi teknologi yang sangat pesat itu banyak sekali hal-hal yang satu menguntungkan tapi juga banyak yang juga merugikan. Contohnya seperti di online, suam dan lain-lain itu yang kami tidak suka gitu. Makanya honor kami dan kami pun berencana pengen mewadahi itu semua. Supaya generasi muda kita itu tidak sampai salah. Dengan plafon digital yang mereka akan bekerja sama dengan kegiatan yang notabene sangat dekat dengan anak muda yaitu dengan mengadakan lomba mobile legend dan lain sebagainya. Ipen sekarang juga saya sangat bangga. Ini skupnya Jawa Barat malah dari luar Jawa juga banyak yang datang ke kota Tasik Malaya. Ini salah satu upaya juga dari teman-teman di kota Tasik bagaimana orang bisa datang ke kota Tasik. Mungkin kami kedepannya dari di Skora Budbar akan terus berkolaborasi dengan teman-teman panitia. Terus hanya itu lebih efisien untuk memukulkan. Terus kami juga senang Nukar juga memfasilitasi kelihatan si tipa penelaman mobil legend tadi. Nah ini bagian dari bagaimana kita ingin mengarahkan anak-anak muda punya waktu dan kegiatan yang positif. Turnamen ini juga sebagai upaya Nukar untuk menciptakan kegiatan positif melalui turnamen e-sport hingga generasi muda utamanya bisa terhindar dari kemajuan negatif teknologi agar tidak terjerumus pada pinjol ataupun judi online.